Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah Mari kita mulai pertemuan ini dengan rasa syukur yang kita ucapkan kepada Allah dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam Tidak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya seperti biasa maksud kami ingin bersilatur wakim kepada saudara-saudaraku Jemaah Al-Fatih channel lebih dari itu ingin kami bagikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama terutama dalam rangka meningkatkan iman dan tokwa kita dan meningkatkan amalia amalia kita ada pun yang ingin kami bagikan adalah kabar gembira dari maraikat roket untuk kita ingin tahu simak disini itulah judul pertemuan kali ini yang ingin kita sampaikan kepada saudara-saudaraku semua kita semuanya mafhum bahwa kita hidup di dunia ini selalu diawasi oleh Allah selalu dicatat amal perbuatan kita oleh Allah dan Allah mengutus kepada dua malaikat yaitu malaikat roket yang ada di sebelah kanan kita yang bertugas untuk menuliskan amal-amal dan perbuatan kita yang baik sementara di sebelah kiri kita ada malaikat yang bernama Atid yang bertugas untuk menuliskan perbuatan dan amalia kita yang tidak baik maka perlu kami sampaikan berkaitan dengan dua malaikat itu yang besok catatannya akan disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diaudit amal perbuatan kita di dunia sampai yang sekecil-kecilnya maka sebelum kita diaudit oleh Allah masih ada waktu kita untuk bertobat maka mari gunakan untuk bertobat lebih dari itu ada baiknya kita juga perlu mengetahui apa yang berkaitan dengan kabar gembira yang akan disampaikan oleh malaikat malaikat roket kepada kita kita mulai diceritakan dari Hasan Basri Nabi Muhammad s.a.w. bersabda ketika Allah mengusir iblis lalu iblis bersumpah demi engkau yang menang sungguh aku tidak rela bercerai dengan manusia sampai nyawa dan raganya berpisah atau mati kemudian firmannya demi kemenangan dan keagunganku tiada tertutup taubat bagi hambaku hingga nyawa sampai ke tenggoroan jadi kita itu masih dibuka taubatnya bahkan ketika menjelang mati manusia itu sebelum sampai ke tenggoroan nyawa kita lepas dari ragak kita masih diterima taubat kita maka peluang yang luar biasa peluang yang sangat langka itu maka mari kita gunakan sebaik-baiknya lalu diceritakan juga dari kosim dari abu umamah bahiri nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam bersabda malaikat di kanan atau roket peranannya lebih tinggi dari yang di kiri atau malaikat atit terbukti ketika seseorang melakukan kebaikan ia tulis 10 kebaikan ini malaikat roket ini bertugas mencarat kebaikan kita jadi kalau kita berbuat 1 kebaikan maka akan ditulis menjadi 10 kebaikan bahara tetapi ketika berbuat jahat manusia berbuat jahat lalu akan ditulis oleh malaikat atit maka malaikat roket menegurnya bagaimana tegurannya saudaraku tegurannya begini malaikat atit sebentar tunggu dulu kira-kira 6 atau 7 jam jika ia beristighfar maka tidak ditulis tetapi jika tidak maka ditulis satu itu ya jadi kita itu ada kebaikan yang luar biasa yang dicatat oleh malaikat roket berbuat 1 kebaikan dicatat 10 kebaikan tapi ketika berbuat jelek jahat manusia hanya ditulis satu itu pun masih diingatkan jangan segera ditulis siapa yang mengingatkan yaitu malaikat roket yang intinya jangan ditulis sebelum 6 sampai 7 jam kemudian setelah ditunggu sampai 7 jam kok masih belum istighfar padahal sudah melakukan kejahatan maka barulah ditulis oleh malaikat hatid satu kali kejelekan lantas ini al-fakih ibu abulais asamarkondi menambahkan hal ini tepat dengan hadis ata ibu minadambi kamallah gambalahu orang yang bertobat dari dosa dari dosa seperti orang yang tiada berdosa jadi kalau kita sudah bertobat dengan syarat-syaratnya ada 3 syarat yang harus dipenuhi fatih semuanya jamaah al-fatih bisa melihat di konten yang lain yang sudah kami jelaskan kemudian diriwayatkan lain menyebutkan seseorang jika berbuat dosa tidak langsung dicatat hingga menambahnya dosa lainnya sampai 3 kali bahkan kalau sudah berbuat sekali kesalahan belum menambah 3 kali dosa lagi maka belum dicatat sampai 3 kali lalu jika berkumpul 5 dosa setelah 5 kali berbuat dosa dan ia melakukan kebaikan 1 kali 5 dosa kemudian berbuat kebaikan 1 kali ditulis 5 kebaikan baginya maka berbuat 5 kali dosa berbuat kebaikan 1 kali maka akan ditulis 5 kali kebaikan sedangkan yang kebaikan lainnya merupakan pengganti 5 dosa tersebut jadi kebaikannya itu diganti untuk menghapus 5 dosanya tersebut sehingga kemudian iblis mengalami stres dengan kabar itu menjelit menjelit mana tahan aku menggoda manusia segala potensi atau kekuatan yang ada telah dikerahkan hingga 5 kali ternyata dapat digagalkan hanya dengan amal kebaikan 1 kali jika demikian sia-sialah pekerjaanku selama ini itu gumam setan atau iblis yang merasa sia-sia pekerjaannya karena satu kebaikan bisa menghapus 5 dosa itu begitu baiknya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang itu maka apalagi disini masih ditambahkan lagi oleh Sofan bin Asal Al-Muradi Nabi Muhammad s.a.w. bersabda di bumi belahan barat Allah membuat pintu terbesar untuk taubat ini perlu diketahui lebar kira-kira 70 atau 40 tahun perjalanan lebarnya pintu taubat di sebelah barat bumi kita ini 40 tahun perjalanan weber sekali selamanya terbuka hingga matahari terbit dari barat ketika kiamat jadi besok matahari akan terbit dari arah barat sebagai tanda-tanda adanya kiamat kuduro maka sebelum sampai itu ada kesempatan gunakan untuk bertobat demikian kabar kebaikan yang disampaikan oleh rasulullah tentang malaikat roket yang baik hati kepada kita maka mari gunakan kebaikan itu untuk menghapus dosa-dosa kita demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kalau ada kesalahan murni datang dari kami karena kami merasa masih bodoh masih betah masih kekurangan ilmu tetapi kalau ada benarnya semua milih Allah akhirul kalam bilahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh